Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cara install Ubuntu Family. Ubuntu Family disini varian dan turunannya seperti Subuntu, Kubuntu, Lubuntu, Linux Mint, Elementary OS atau yang lain di komputer laptop atau PC yang memakai UEFI mode. UEFI ini singkatan dari Unified Extensible Formware Interface yang awalnya dikembangkan oleh Intel. Berfungsi sebagai penghubung antara hardware, firmware, dan sistem operasi. UEFI ini menjadi pengganti BIOS. Dia posisinya di antara firmware dan sistem operasi. Kelebihannya dia lebih cepat dan aman. Bisa mengenali hard disk lebih dari 2TB. Mendukung Partition Table GPT. Mendukung fitur BIOS kalau baru mau beralih dari BIOS ke UEFI. Biasanya menu-nya namanya legacy. UEFI ini sekarang sudah bisa pakai mouse. Ini gambaran perbandingan antara BIOS dengan UEFI. Kalau legacy boot atau BIOS akan menjalankan bootloader OS apapun itu. Meskipun itu adalah malware. Jadi bisa saja malware berjalan sebelum sistem operasi. Kalau UEFI itu harus diverifikasi dulu bootloadernya. Sehingga malware tidak bisa mengubah boot dan komponen sistem operasi. Ini gambaran prosesnya juga. BIOS masuk ke, dia memakainya ini MBR, Master Boot Record ke bootloader. Kemudian masuk ke kernel dan R-nya ke sistem operasi. Sementara kalau UEFI, UEFI, kita nanti pakai GPT, Partition Table-nya. Kemudian langsung masuk ke kernel dan Sistem Operasi. Ini untuk interface. Mungkin ada yang sudah mengenal BIOS ini. Komputer-komputer lama, ini memakai BIOS. Ini salah satu contoh UEFI, memakai ASUS. Selanjutnya kita coba install simulasinya di VirtualBox. Saya memakai Subuntu untuk instalasinya. Ini masih pakai dianggap hard disk baru. Kita partisi dulu. Ini kita buat Partition Table dulu. Ini MS-DOS di sini. Ini MBR. Kalau mau UEFI itu pakai GPT. Apply. Nah ini ada hard disk 500GB. Untuk Partisi-nya nanti pada saat instalasi. Kita jalankan. Continue. Continue. Ini kita diskonik aja dulu. Continue. Ini pilih something else. Continue. Free Space. Install Linux. Minimal ada satu partisi. Harus ada partisi root. Kalau masih model BIOS. Ini partisi. Cukup ada partisi root seperti ini. Ini sudah bisa jalan install. Tapi kalau aktif UEFI. Kita coba install. Ini aktif mode UEFI nya. Akan muncul pesan seperti ini. Sudah ada peringatan. Partisi UEFI tidak ditemukan. Ini kalau tetap dilanjutkan. Tidak akan bisa boot. Jadi kita go back. Ini kita reset. Oh iya. Sebelumnya. Untuk simulasi UEFI di virtual box. Kita harus setting dulu. Virtual machine nya. Setting. Di system. Ini dicentang. Untuk aktifkan UEFI nya. Oke. Kita kembali ke sini. Untuk UEFI. Kita harus buat. Partisi. Boot nya. Itu. Kita isi 250 MB. Sudah cukup. Use as nya. Kita pakai disini. EFI. System Partition. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan. Partisi root. Tambah. Misalnya. 100 GB. Kemudian partisi. Home. Ini opsional. Tidak harus. Sisanya. Kita bisa buat untuk. Simpan data. Kalau kita tidak set mount point disini. Nanti akan jadi icon. Hardisk di file manager. Tidak termount secara otomatis. Kita harus mount secara manual. Kalau sudah. EFI. Root. Home. Oh ada yang terlupa. Terlupa itu. Swap. Ini di. Delete dulu. Misalnya 2 GB. Swap area. Ya. Ini. Jadi. Data. Oke. Kalau sudah. Install now. Ini peringatan. Tidak ada mount point yang terakhir tadi. Tidak masalah. Continue. Ini. Partisinya. Kita continue. Ini. Nah. Kita lanjutkan instalasi. Seperti biasa. Masukkan nama. Nama komputer. Nama komputer. Username dan password. Continue. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Instalasi sudah selesai. Klik. Restart now. Oke. Kita tunggu bootnya. Masukkan. Masukkan password. Ini kita close saja. Oke. Sudah. Berhasil. Instalasi. Subuntu. Atau buntu varian. Dalam mode. UFV. Selamat mencoba.